Intro Militer Israel menyerang markas besar pasukan perdamaian PBB atau Unifil di Nakwara, Lebanon. Dua prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB terluka akibat serangan itu. Unifil menyatakan eskalasi di sepanjang garis biru atau blue line menyebabkan kerusakan luas di kota-kota dan desa-desa di Lebanon Selatan. Garis biru ialah garis pemisah Lebanon dari Israel dan dataran tinggi Golan. Unifil menyampaikan tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF terlibat bentrok dengan Hisbullah di darat di Lebanon. Markas besar Unifil Nakwara dan posisi-posisi dekatnya juga berulang kali diserang. Terbaru, Kamis 10 Oktober 2024, sekitar pukul 5 lewat 5 waktu setempat, Tank Merkava Israel menembak menara observasi di markas besar Unifil di Nakwara. Dua persodil TNI yang turut dalam tugas Unifil terluka akibat tembakan Tank Israel ke menara observasi itu. Fakta-fakta Israel serang pasukan perdamaian PBB Satu, anggota TNI terluka derawat DRS. Serangan Tank Israel menyebabkan menara observasi di markas besar Unifil rusak. Anggota TNI yang sedang memantau situasi terjatuh dari menara tersebut. Dua, luka kena Rekoset. TNI mengungkapkan pasukan Israel dan Hisbullah saling tembak di perbatasan kedua negara di Green Hill. Rekoset tembakan Tank Israel mengenai prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB Unifil. Prajurit TNI yang tergabung di dalam pasukan Unifil terkena Rekoset. Kondisi prajurit TNI mengalami luka ringan. Tiga, Israel juga serang markas PBB. Unifil lewat situs resminya menyatakan tentara IDF juga menembaki posisi PBB atau UNP-131 di Labone. Tembakan itu mengenai pintu masuk banker tempat pasukan penjaga perdamaian berlindung dan merusak kedaraan serta sistem komunikasi. Sebuah pesawat nirawak IDF terlihat terbang di dalam posisi PBB hingga ke pintu masuk banker. Pada Rabu 9 Oktober, tentara Israel dengan sengaja menembaki dan menonaktifkan kamera pemantau parameter posisi tersebut. Mereka juga dengan sengaja menembaki UNP-132A di Rasna Kuora. Tempat pertemuan tripartit rutin diadakan sebelum konflik dimulai yang merusak penerangan dan stasiun relai. PBB menyatakan akan menindaklanjuti serangan yang dilakukan militer Israel. Empat, RI Kutuk Serangat Israel Indonesia mengkutuk keras serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, Unifil, yang melukai dua personil TNI. Indonesia menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap Resolusi Dewan Kamanan atau DKPBB. Lima, DKPBB rapat usai Israel tembak parkas Unifil. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan Dewan Kamanan atau DKPBB langsung menggelar pertemuan usai peristiwa penembakan Israel yang mengenai pasukan penjaga perdamaian PBB. Pertemuan itu membahas situasi di Timur Tengah saat ini. Retno mengatakan pertemuan itu digelar atas permintaan Perancis sebab Perancis adalah penholder mengenai isu Lebanon dan Unifil. OP4 di Green Hill, Nakura. Nah, saya perhatikan begitu ada serangan, kemudian gak lama kemudian Unifil mengeluarkan rilis tanggal 10 Oktober dan mengatakan setiap quote, This morning, two peacekeepers were injured after an IDF medkava tank fired its weapon toward the observation tower at Unifil headquarters in Nakura, directly hitting it and causing them to fall. The injuries are fortunately, this time, not serious, but they remain in the hospital. Jadi, serangan terhadap tower di Nakura dan ada dua orang, dua personel yang terduka dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Komfar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu kian-tian, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan, namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, Unifil juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansinya. Sotisium dari UNIFIL Terima kasih telah menonton 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 Ini dihormatin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton